Hai Cancer, selamat datang di channel Intuisi Miss M. Terima kasih sudah klik video ini, terima kasih juga sudah like, sudah subscribe, dan sudah setia. Ini adalah general reading, bacaan cinta, kembali kita akan coba tarik dari energi cancer. Kolektif ya, tidak semua cancer akan resonate, jadi sesuaikan dengan situasi dan kondisimu saja. Ada pesan cinta apa? Ini adalah bulan Agustus untuk episode yang kedua. Episode yang pertama sudah saya post, tinggal kamu cari aja deh videonya. Di playlist masing-masing Zodiac sudah saya tempatkan di sana ya, atau di suggest. Nanti kalian tinggal tonton saja video ini sampai selesai, dan kalian tinggal klik suggestnya ada video apa aja. Oke, Cancer, kalau ada yang mau komen di kolom komentar, jangan yang personal ya, jangan pertanyaan pribadi karena saya gak akan jawab. Kamu bisa ikutan private reading aja, personal reading aja, yang berbayar. Jadi, energinya memang hanya kamu yang terbaca di situ. Ya, ada nomor WhatsApp, saya bisa dihubungi, syarat dan ketentuan berlaku. Energi Cinta Cancer, bulan Agustus 2021. Dua, puluh, satu. Romance, wow. Pas romance juga ya. Satu lagi pesan untuk Cancer. Satu lagi pesan untuk Cancer. Be assertive. Ya, di bulan Agustus ini saya melihat ada perbedaan pendapat, ada ketidakcocokan, ada percekcokan, ada perselisihan gitu ya. Antara Cancer dengan pasangannya, atau Cancer dengan calon pasangannya, calon pacarnya. Ya, ada perbedaan pendapat lah. Ada yang gak cocok sama hatinya Cancer, diurusan cinta. Nah, tetapi tolong ya Cancer ketika kamu menyampaikan itu dengan cara yang baik, dengan cara yang bijak, dan tentu dengan kata-kata yang baik juga, yang sopan gitu. Boleh berbeda pendapat, tetapi bersikaplah yang bagus juga. Oke, menyampaikannya juga yang baik. Kita coba lihat ada energi cinta, dan kita konfirmasi cintanya Cancer dari kartu tarot. Tiga kartu yang pertama. Queen of Swords King of Vessel Dan The Hierophant Wow, ini sih sepertinya Sepertinya ini ada yang mau menikah ini ya Seperti ya pertengkaran kecil, perbedaan pendapat, urusan persiapan pernikahan Mungkin ya, mungkin. Mungkin ya, mungkin. Apakah ada yang mau menikah sih, Cancer? Ya, siapa tahu. Tiga kartu Yang saya merasa, saya di sini merasa ada energi perpisahan. Perceraian ya, di sini ada The Hierophant Mungkin seperti pengadilan agama. Tapi bisa jadi ini adalah kantor urusan agama. Catatan sipil. Catatan sipil, KUA Ya, itulah. Institusi atau lembaga Ya, pendeta atau ya semacamnya Sudah lama Urusan cintamu atau Kamu itu berbeda sekali Secara Perasaan Entahlah Sepertinya memang ada perceraian, perpisahan gitu ya Mungkin, mungkin Untuk yang sudah menikah Tetapi Kalau yang belum Atau yang akan Akan mempersiapkan pernikahan Ada perbedaan juga Sebuah keputusan harus diambil ini Ya, baik yang sudah menikah Atau yang masih berpacaran Atau yang mungkin belum mendapatkan Jodoh Ada sebuah keputusan yang harus diambil Yang belum mendapatkan jodoh Mungkin, mungkin ini ada energi seperti dijodohkan gitu ya Dijodohkan oleh keluarga Oleh omnya Oleh ayahnya Oleh papanya Oleh ya Dijodohkan Untuk yang belum-belum menikah Ada energi dijodohkan Makanya be assertive Ada perbedaan yang harus disampaikan Ikuti suara hati Ada perselisihan yang harus disampaikan dengan baik Gitu Interupsi boleh Tetapi boleh dengan cara yang bagus dong ya Gitu Tetap dengan cara yang Sopan Keputusan ini Berhubungan dengan arah masa depan Dan keputusan ini akan mempengaruhi masa depan Kamu Cancer Dimulai dari pengambilan keputusan ini Maka Masa depanmu akan bisa terlihat Mau bagaimana Dan akan seperti apa Kamu harus memilih Di sini ada Three of staves juga Three of staves Ada two of staves Ini adalah Sesuatu yang sudah Harus kamu lakukan Mau tidak mau Harus sudah kamu lakukan Untuk mengambil keputusan Queen of sword Fokus aja Fokus aja Apa sebetulnya yang kamu inginkan Untuk yang dijodohkan mungkin Apakah memang kamu mau Apakah kamu yakin Apakah kamu tidak ingin menggali dulu Apakah kamu tidak ingin Mencari sendiri dulu Jodohmu di luar sana Di sini ada the magician loh Banyak orang-orang Atau Sudah dipersiapkan Sebetulnya Kamu pantas dicintai Kamu orang yang penuh cinta Di luar sana juga Sudah disiapkan orang Untuk kamu Tapi kan kamu gak tau Siapa yang disiapkannya Fokus aja Seven of pentacles Apakah memang Kamu menerima perjodohan itu Kalau memang menerima Ya oke ini adalah pilihanmu gitu ya Tentang romance Be assertive Mungkin Ada Kesepakatan-kesepakatan tertentu Ketika kamu menerima Sebuah perjodohan Itu untuk yang Akan dijodohkan Tetapi gimana dengan Persiapan bernikahan ya Kalau persiapan mau yang menikah Mau yang Mungkin bertunangan Atau apalah Selalu ada Perbedaan Perbedaannya apa misalnya Yang satu undangannya Bentuknya Bulat Yang satunya ingin undangannya Bentuknya square Ya hal-hal yang kecil Seperti itu Itu pasti akan terjadi Pasti akan terjadi Jadi ya Bermusyawarah lah Keputusan harus diambil Ada yang harus Mengambil keputusan disini Yang berkeluarga Ada Perpisahan Dan disini Dengan mengambil keputusan Itu adalah Menentukan bagaimana Masa depan Cintamu Atau masa depan Relationshipmu Next Fokus aja Oke Ikuti suara hati Apa yang ingin kamu putuskan Mana yang terbaik Untukmu Cancer Ini yang terbaca Secara umum Energinya Jadi kamu sesuaikan Dengan situasi Dan kondisimu saja Oke Ini adalah Bacaan yang kedua ya Di bulan Agustus Jadi untuk Bacaan yang pertama Silahkan dicari Videonya Sebelum ini Sudah saya post Sampai ketemu lagi Di video selanjutnya